Ichima ulama dan pemuda Islam Indonesia selampung mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mendatang. Dukungan dibacakan para ulama di Bandar Lampung Rabu Pagi 2 Februari 2022. Sosok Sandiaga Uno sebagai calon Presiden dinilai sudah tepat karena dianggap memiliki sifat religius. Dalam hal pemilihan Presiden Republik Indonesia, maka di situ tersetujuhlah Bapak Sandiaga Uno sebagai Presiden Republik Indonesia. Mampu mengayaui masyarakat yang sangat kuas, baik di Kalangan Menang, Suwawak, dan untuk 70%-an mata serata yang ada di Indonesia. Dan beliau berkomunik dalam hal individual, beliau juga mampu dikasihkan para baik, para ulama, para kiais, dan para esatis, pemuda Islam yang berada di Indonesia. Sebagai ulama memasukkan para ambil, itu yang paling luar biasa. Tasmir yang pertama untuk menjaga negeri ini jatuh kepada Sandiaga untuk menjadi pasir. Kenapa dia memiliki sifat-sifat para ambil? Kebaikan hidupan ada di Indonesia. Penyelenggara berharap deklarasi ini bisa diikuti ulama lain dan seluruh warga Indonesia untuk memenangkan Sandiaga Uno menjadi Presiden periode 2024-2029 mendatang. Leo Dampiari melaporkan. Selamat menikmati.